Ya jadi sebenarnya sih kita kan gini ya, sebuah tontonan itu kan juga harus melihat perkembangan kekinian gitu kan Nah sekarang yang lagi rame siapa, terusnya isu apa yang harus kita angkat dan sebagainya Nah sebenarnya sih dari dulu sampai sekarang Facebooker memang selalu mengangkat hal-hal yang terkinikan gitu ya, yang terbarukan dan sebagainya gitu Jadi kalau misalnya tiba-tiba viral dan sebagainya, buat kita sih ya memang kita sajikan begitu adanya gitu ya Kalau tiba-tiba diterima oleh masyarakat, artinya apa yang kita sajikan benar adanya gitu Mas untuk menghadirkan kayak artis-artis yang memang lagi kontroversi segala macem, itu tuh sesuatu yang baru kan sih mas di Facebooker sebenarnya mas? Kalau tanya apakah itu yang terbaru, kan udah saya bilang, Facebooker dari dulu sampai sekarang selalu artisnya aja juga selalu kita lihat aja ring satu semua gitu ya Artinya memang yang lagi diterima oleh masyarakat dan sebagainya Terus juga kalau bintang tamunya pun juga yang lagi in sekarang, lagi diperbincangkan, lagi diomongkan Dan tetapi kita menyajikannya juga tentunya secara koridor-koridor kesantunan gitu ya Artinya tidak melanggar, ya kalau di TV itu ada namanya, kalau di internal kita punya QC juga gitu ya Yang ngurusin kualitas siaran gitu ya, tetapi juga kita selalu juga komunikasi dengan KPI dan sebagainya gitu Jadi ya kalau misalnya tiba-tiba viral dan sebagainya atau trending topic dan sebagainya Ya itu imbas dari kita selalu mengungkapkan kekinian itu Itu efektif ya? Maksudnya salah satunya mungkin buktinya yang kemarin trending nomor 1 gitu-gitu Kehadiran kayak Yusita Luna, Barbie Gomola Sari itu efektif ya mas? Ya buat saya, gini, jangan sampai juga akhirnya kita membuat sebuah tontonan tuh tidak update gitu Saya justru itu bilang sama teman-teman kreatif, baik dari teman komando maupun dari ANTV selalu, ayo selalu aktif Pada saat orang berpikir kita sudah melangkah, pada saat orang melangkah kita sudah berlari untuk yang kedua kalinya Selalu begitu tuh saya tekannya Jadi kita ngomong adalah, disini adalah konsep kejujuran sama kreatifitas Lu Cinta Luna juga seminggu gitu ya, seminggu gitu ya Dan kalau misalnya viral dan sebagainya, ya mungkin juga masyarakat sedang senang dengan Lu Cinta Luna Terus juga ingin tahu isu-isu Lu Cinta Luna Terus yang ketiga juga, apa yang ingin dilakukan oleh Lu Cinta Luna gitu ya BRB, Rafi Dari dulu sebelum dipanggil MUI juga kita selalu ada mawas diri, kehati-hatian dan sebagainya gitu ya Biar kita jangan salah langkah, salah jalan gitu Makanya tadi, kita ini di internal tonton nanti ada QC ya kan Yang bicara masalah kualitas, siaran, lalu juga dipantau juga oleh KPI gitu Justru koridor ini yang kita pakai, di luar itu ya kita tentunya mengkomunikasikan aja gitu Yang penting ya, yang penting unsur-unsur sarap, suku, agama, ras, antar golongan, korno itu dihidarkan gitu Sarap ya, sarap Oh, emang gini, Rafi itu tidak suka, bukan tidak suka apa ya Dia tuh alergi terhadap rambutan, karena pernah traumatik dengan rambutan gitu Nah Lu Cinta Luna ini baru gitu, gak tahu, cuman tadinya kan cuma mau dikasih gitu aja Totonya harus dipakain topi, apa segala macem Nah Rapi, Rapi refleks aja, Rapi refleks kayaknya, terjadi lah marah dikit lah Marah dikit sama Lu Cinta Luna, nah ini kakaknya Lu Cinta Luna ya Oh ya udah, saya mah udah seperti inilah ya, kebakaran hutan dan itu, yang selalu yaudah kita ingetin temen saya Jadi Rapi juga langsung juga, ini kok maafin juga sama Lu Cinta Luna gitu, saya lihat gitu Tapi kan jadi gak, Lu Cinta Luna jadi gak main lagi kesini Oh main, main, terus udah clear, udah Lu Cinta Luna udah say hello lagi sama Rapi Rapi juga baik, malah kalau misalnya, gak di apa-apain juga udah dengan sendirinya akur gitu Oh nanti gak di Lu Cinta Luna bukan karena kakur, bukan karena masalah kemarin ya Oh enggak, ini karena, ya kan sekarang Lu Cinta Luna ada kesibukan, terus kita bintang tamunya Nikita Mirjani, kayak gitu Berbagi aja Berarti gak menurut pembinaan, nanti ke depan menurutnya main lagi kesini Oh iya, semua deh, pokoknya yang, kita sih welcome dengan siapa saja gitu ya Kita gak ada anti ini, anti ini, anti ini, enggak Dan kebetulan juga, alhamdulillah, gak ada juga artis yang gak mau diundang sama Facebook Itu yang penting, karena apa? Kita selalu menjaga privacy-nya teman-teman Ada hal yang perlu kita omongin, ada yang tidak perlu kita omongin